halo 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 guys welcome to channel awitensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bernilang ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip ujajan Mimin oke ini one-one chapter 415 ya guys jadi Mimin doubling aja ya guys Ayo kita masuk masuknya panggil tetua pertama nih guys pasti kan lagi ngeliat-liat nih ngeliat-liat hasil jarahannya dia berapa banyak yang dilakukan virus aliens katanya gitu sungguh hal yang tidak tahu malu merampok begitu banyak harta emas dan perak sini karena ada begitu banyak harta mengapa tidak dijual beberapa kata one-one gitu guys terus tiba-tiba dia ngeliat sesuatu nih guys Hai aku bisa membayarnya juga beberapa tentara bayaran tingkat tinggi membiarkan mereka terus membantu tugasku katanya tapi aku sangat menyukai Hai aku sangat menyukai semuanya ngerti-ngerti sayang kalau membuat dijual tiba-tiba dia kayak nemu sesuatu yang bergilau nih guys Hai emang manggil dia untuk kesana gitu ah apa ini cincin ini persis sama dengannya si yang berian padaku kata gitu jadi sisisnya sama cincinnya nih guys cincin mawar biduk katanya gitu guys tapi sebenarnya cincinnya ini cincin pasangan guys ibu dan anak gitu jadi yang satu cincin utama yang satu lagi cincin tambahan jadi kalau misalnya kita sebagai pemimpin gitu lagi nggak ada di tempat terus kita ngasih ke cincin anaknya ini ke seseorang yang kita percayai lah nah jadi dia punya kekuasaan penuh sama persis seperti pemimpin gitu guys Nah itu maksudnya arti dari cincin ibu dan anak ini jadi sebenarnya ini cincinnya kalau kenyataannya cincin cincinnya mawar kematian guys jadi dia bisa manggil semua pasukan pasukan yang mawar kematian itu buat nolongin dia kalau seandainya di nunjukin cincinnya ini makanya kalau misalnya cincinnya ini cincinnya jatuh ke tangan orang yang berbahaya gitu nanti pokoknya bisa jadi bahaya makanya cincin ini selalu di pengen diambil sama anggota direkline anggota direkline itu sebenarnya sih anak buahnya kakeknya wan wan nih guys mimin ngasih bocoran kalau direkline itu anak buah kakeknya si wan wan kakeknya wan wan itu kan dulunya tetua bela diri terus tapi dia udah keluar kan nah dia membentuk direkline buat nguasain seluruh dunia bukan hanya negara merdeka aja jadi dia pengen ngasain seluruh dunia gitu loh guys visi misi kakeknya wan wan dari keluarga nih itu oke nah kalian saksikan terus ya abaikan apa yang mimin lakukan guys selamat menikmati 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 selamat menikmati